hai hai salam kenal aku Apple di video aku kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian make up yang aku pakai jadi kali ini aku tuh nggak pakai foundation aku cuman pakai cushion dan cushion itu sangat-sangat-sangat bagus banget aku seneng banget karena cushion itu kayak udah menutup pori-pori aku dan juga menutup kayak bekas flag bekas jerawat di wajah aku jadi kayak wajah aku lihat tuh baliga wajah-wajah orang-orang Korea yang tampak apa ya tampak noda-noda hitam gitu loh tuh lihat kita aku senang banget kalian pengen tahu kan apa produknya tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya Kenapa karena aku bakal bagiin kalian video-video tips review tutorial buat kalian semua dan aku akan upload video-video terbaru setiap minggunya jadi jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya dulu di video kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian apa aja yang aku gunakan di wajahku kali ini jadi wajah kali ini aku tuh kayak makeup makeupnya kayak so natural dan nggak pakai yang neko-neko aku cuman pakai cushion dan turn on aja turn on turn on pokoknya krim pokoknya yang menaikkan tone wajah kita lebih cerah gitu loh apa sih produknya penasaran kan aku pakai produk dari Korea Korea on you ini adalah produk dari Dewi Cell jadi kalau tulisannya sih Dewi Cell kalau indonesianya tapi kalau di Korea sana ngomongin Dewi Cell ini adalah produk cushionnya yang aku pakai dan yang membuat wajah aku kayak gini ini tanpa perlu pakai foundation dan wajahku juga kalau dipegang ini tuh lembut banget nggak lengket sama sekali meskipun wajahnya tuh kayak kelihatan glowing gitu cuman ini sangat-sangat enak banget waktu dipakai Beb dan tuh lihat aku deketin lagi ya tuh lihat kayak bekas muda jerawat itu kayak ilang flag-flag itu juga kayak pudar gitu loh oh my god kan jadi kayak aku seneng gitu sebenernya kali ini aku nggak pengen buat video tentang si Dewi Cell ini cuman tadi pas aku lagi makeup aku tuh kayak oh my god ini wajahku bagus banget dan kayaknya aku harus sharing dia ke kalian karena series caring karena apa yang aku pakai dan aku suka dan itu bagus aku pasti akan sharing kan gitu loh sebelum aku pakai si cushion dan si turn on nya dari si Dewi Cell ini amazing banget dan itu hasilnya kayak putih natural kan kayak wajahku yang putih natural padahal padahal tuh Tata tata utuh ini tua sama tangan aku tuh kayak warnanya itu beda banget nget 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 tuh 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 kayak orang lagi megakan tangan aku gitu loh Jadi emang dia tuh kalau dilihat kayak gini warnanya tuh putihnya cerahnya wajah aku kayak enggak pakai bedakan kayak enggak make up an gitu padahal ini lagi make up-an dan ini sebagus itu dong Dan aku tambahin sih sedikit blason sama si highlighternya sedikit jadi kayak soft natural baliga kayak orang korea lagi makeupan gitu cuman emang alisnya lagi ketebalan banget sih gak kayak korea jadinya yaudahlah aku akan bahas satu persatu ini adalah si Dewi Cell yang turn onnya, aku seneng banget sih sama produknya ini ini yang 50ml dan packagingnya doang, ini kayak hologram gitu warnanya tuh cute banget, bagus dan menurut aku tuh kayak lux banget memang kayak keliatan mahal, tapi emang sih harganya lumayan agak pricey, cuman emang kalau produk korea itu kan emang harganya sih segitu-gitu ya, 300an ke atas, my god ini bagus banget, aku lupa sih harganya, nanti aku tulis di description box ya, kita akan lihat ke teksturnya, aku akan blend di tangan aku, disini warnanya putih kayak gini, jadi menurut aku buat kulit kalian yang sama matang dan segala macem, aku kurang menyarankan, karena emang ini diperuntukkan buat kulit-kulit orang korea yang memang udah dasarnya mereka sana karena itu kulitnya emang bener-bener putih gitu, ini warna putih kayak gini turn on-nya tapi jangan khawatir kalau di kulit aku dia tuh nggak akan abu-abu karena udah match aja sama warna kulit aku ya aku akan nge-blend di tangan aku tuh putih gini dan teksturnya ini itu creamy, agak cair gitu, jadi enak aja sih di-blend, cuman nanti di wajah aku aku akan bakal semprotin kayak face mist lagi supaya nge-blendnya ini nggak terlalu putih, itu adalah tips dari aku kalau pakai ini tapi kalau kalian pengen wajahnya tuh kelihatannya putih, glowing gitu kalian bisa pakai dan ini cuman pakai turn on-nya doang ya tuh lihat kayak dewy banget nggak sih? kulit aku kayak glowing gitu lembab, super moist banget dan kayak sehat oh my god dih, aku bedain langsung beda banget kan tuh padahal disini ada bulu-bulunya ini kayak ketutupan, kayak oke ini kayak warnanya di kulit aku dia tuh kayak ketutupan gitu loh oh my god kan maaf kalau aku lebay tapi emang sebagus itu warnanya lebih sehat banget tuh warnanya dan aku sukanya banget ini tuh tahan seharian ini karena aku udah pakai udah lama ini aku pakai kalau seharian makeup kayak gini mungkin yang akan luntur itu warna-warna eyeshadow kayak blush on-nya cuman kalau dari segi turn on dan foundation oh foundation cushion-nya ini tuh tahan seharian dan ini bagus banget ini emang agak lengket ya tapi nanti kalau kita pakaiin cushion-nya kan emang pakai turn on terus kita pakaiin cushion-nya dia tuh jadi kayak enak banget jadi halus gitu dan kita akan pakai si cushion-nya cushion-nya itu juga nggak kalah sama si turn on-nya emang kayak packaging mereka itu kayak luxe banget tapi tetap cute tapi ini bener-bener kelihatan kayak mahal banget ini kayak ada kayak kaca-kacanya gitu pantulan-pantulannya gini aku senang banget ya aku suka banget cuman karena ini udah udah agak lama aku punya ini ada kacanya tapi kacanya udah bulukan gitu oke lah udah agak ini udah aku punya udah gimana sih aku ceritain nah karena aku udah punya ini agak lama jadi jadi ini udah lepas dong karena jatuh nggak salah si produknya sih ini karena udah lama dan jatuh jadi oke lah ya dan kita buka isinya seperti ini aku kurang mengerti warnanya ada apa aja waktu aku beli cuman ada ini doang sih jadi kayak cuman satu warna gitu dan aku suka banget sama sponsnya sponsnya ini enak banget menurut aku jadi kayak kalau aku tap-tap ke kulit gitu dia tuh kayak cepet banget ngeblendnya dan mari kita coba nih aku makanya kayak dikit doang kayak gini doang nih dan kita coba ke tangan aku tad jumped tadi aku kayak tap-tap gitu doang kan пос aku tap-tap lagi kayak gini oh my god tangan aku tanpa bulu dan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tak pulen inilah yang terjadi di wajah aku lu tuh sama kan kayak warna wajah aku kelihatan kalau kayak gini tuh kayak kita tuh nggak makeup-an kayak warnanya tuh natural aja dan kalau dipegang tuh enak banget lembab cuman kalau di wajah aku nanti aku pakein bedak tabur lagi sedikit supaya lebih gak terlalu lembab karena muka aku tuh kalau di muka aku sendiri di wajah aku muka aku tuh udah terlalu agak berminyak jadi emang nanti ini aku kasih sedikit bedak tabur supaya gak terlalu berminyak tapi kalau di tangan aku kayaknya gak mau pake tuh liat dong tangan aku oh my god tuh liat nih kayak belang banget kan tuh kayak ada orang lain yang megang dan itu bener-bener sangat amazing banget bagus banget jadi ini emang bagus banget dan cepet banget jadi kalau memang di korea sana jarang sih orang pake foundation seperti apalah gitu kan karena mereka tuh mungkin lebih suka langsung menggunakan cushion dan kebanyakan produk mereka juga banyak banget cushion dan aku sendiri sebenarnya daripada pake foundation dari pake dan sebagainya aku lebih suka cuman pake dua produk ini aja turn on sama cushionnya cushion apa aja termasuk aku pake cushion yang ini aku aku suka banget karena emang coverage nya bagus banget tuh liat tanpa pake foundation dan segala macem wajah aku udah kayak dua sel banget sama kayak produknya namanya dua jadi si cushion sama turn onnya ini dia selain untuk melembapin mereka berdua mereka juga ada ke kandungan-kandungan white floralnya gitu terus juga ada kandungan yang hyaluronic yang buat melembapkan wajah dan juga ini tuh ada kandungan yang kayak buat mencerahkan dan kandungan nice on mythe kalau gak salah aku juga lupa karena tulisannya seperti ini Korea Koreaan dan dia tuh kalau dari si cushionnya sendiri ini dia ini udah SPF 50 PA++ maaf kalau kotaknya hilang ya Beb soalnya kotaknya nggak tahu kemana ini udah agak lama soalnya aku punya nya seperti ini dan aku akan aplikasikan kalau tadi kalian lihatnya di tangan aku aplikasikannya dan aku akan aplikasikannya ke wajah albibet oke kita langsung aja ke tutorial menggunakan si Dewisel yang turn on dan yang cushionnya pertama-tama aku mau pakai si turn on maaf sih ya makanya gitulah ya awal-awal aku beli aku pikir nanti di kulit aku tuh bakal kayak abu-abu gitu loh tapi kita lihat ya apakah ia bakal abu-abu apa enggak nah seperti ini dan aku ini tuh karena teksturnya kalau dipakai langsung itu nggak terlalu cair di wajah aku sih entah wajah aku terlalu kering apa gimana jadi sebelum pakai ini ku blend aku biasanya aku semprot gitu entah boleh apa enggak cuman aku semprot aja wajah aku pakai apa aja lah biar dia tuh kalau di blend itu lebih enak dan nggak terlalu putih karena kulit aku tuh nggak putih-putih banget gitu loh kulit aku tuh cuman coklat-coklat gitulah kuning langsat nggak terlalu putih jadi takutnya kayak abu-abu untuk mengendari abu-abu jadi aku semprot gitulah karena ini bukan pertama kali pakai jadi aku udah ngerti gimana supaya caranya nggak abu-abu begitu lah tuh lihat ya dong beda kan kanan kiri langsung beda nih dia tuh langsung cerah banget cuman nggak putih awal pakai sih aku putih gitu ya abu-abu karena banyakan gitu karena aku sekarang udah tahu caranya jadi aku semprotin pakai face mistnya Wardah ini apa aja sih kadang-kadang pakai pokoknya yang semprot-semprotan gitu toner gitu biar dia warnanya nggak babu si dan aku suka banget si Dewisel ini warnanya di aku suka banget karena ini nggak terlalu jamping gitu untuk tekstur si turn onnya ini dia itu sedikit kental jadi emang harus disemprot dan tidak lupa aku sampai leher biar nggak terlalu belah langkah memberikan efek itu kayak lebih kayak kulit kita lebih Dewi kayak lebih glowing putih gitu tetap buat kulit aku cocok buat kulit kalian yang terlalu coklat so matang aku kurang saranin sih pakai ini karena krimnya sendiri turn onnya warnanya putih dan takutnya jatuhnya ke abu-abu next kita pakai cushionnya yang super Dewisel dia tulisannya super gitu ya jangan kita aplikasikan di sebelah dulu ya Beb sebelah-sebelah krimnya pakenya baru dikit aja udah kelihatan buat bedanya jadi kalau produk Korea itu kebanyakan emang lebih suka orang-orang Korea sih sebenarnya lebih suka pakai cushion karena daripada karena nggak usah lagi pakai foundation dan segala macem dia itu udah kayak nutupin aja gitu tuh lihat aku tuh tadi di wajah itu kan ada kayak bekas-bekas jerawat kayak gini ya di sini langsung mulus dong ketutup dong di kayak nggak usah lagi pakai foundation dan segala macem ini aja udah cukup tapi memang warnanya putih banget sih lihat nggak sih wajah sama leher tuh beda banget amazing cuman cushion doang sama krimnya udah bikin mulai aku tuh kayak ketutup semuanya dan lebih glowing tuh udah hitamnya langsung ketutup gila udah kayak Im Joonkyong di namanya True Beauty jadi kayak bekas jerawat ketutup semua ini udah selesai udah aja takut keputihan aku mau selesaikan dulu makeup aku lebih baik bentar ya Beb nah inilah wajah aku aku mau deketin nih ke kalian ini adalah wajah aku udah selesai tachap tadi aku tachap sedikit pakai bedak tabur soalnya muka aku tuh agak berminyakan aku takutnya nanti terlalu dewy terlalu kayak glowing-glowing gitu jadi aku ya pakai bedak tabur tadi cuman ini wajahku jadi kayak halus banget dan sangat-sangat kayak super-super ringan sekali dipakai di wajah dan kayak ketutupan gitu semuanya semuanya ketutupan kayak bekas-bekas jerawat terus ada flek-flek gitu kayak ketutupan dan wajahku tuh kayak bener-bener orang-orang korea yang mukanya sangat-sangat mulus sekali suka itu oke itu dulu aja review aku review singkat dan kurang tidak jelas maafkan soalnya ini kayak bikin video yang tidak direncanakan jadi aku bingung untuk berkata-kata apa-apa gitu lah yang penting aku mau kasih tau ke kalian bahwa ini sangat bagus sekali emang bagus banget sih gitu kayak gitu lebay gitu ya itu dulu aja video dari aku tentang review dari cushionnya si Dewi Cell dan si turn onnya dari Dewi Cell ini whitening effect dia ini whitening effect itu dulu review dari aku semoga video aku ini berbeda bermanfaat dan aku jelas mendelasankannya kalau aku kurang jelas nanti next aku akan buat video ini lagi tentang mereka berdua lagi lebih jelasnya karena emang hari ini tuh aku nggak ada niatan untuk review mereka cuman karena aku habis makeupan jadi ya udahlah aku mau sekalian bikin video dan sekalian upload aja buat kalian karena emang hasilnya sangat bagus dan sangat ringan dan ini tahan seharian hah kayaknya itu dia mau penutupan tapi nggak jadi ide oh ya ya udah oke itu dulu video dari aku sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa untuk selalu di subscribe dan pencet tombol loncengnya buat kalian semua oke itu dulu video dari aku semoga video aku bermanfaat berbeda kayaknya daripada aku ngomong seperti itu jangan lupa untuk di subscribe buat kalian yang belum subscribe dan jangan lupa untuk di like video aku jangan lupa untuk di pencet tombol loncengnya buat tahu update video-video terbaru aku karena aku akan update video-video tips review tutorial lainnya buat kalian semua dan aku akan upload video terbaru setiap minggunya jadi jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya bye bye see you next video bye 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 bye